Halo, jumpa lagi dengan saya di channel media pertanian pada kesempatan video kali ini saya sedang melakukan aplikasi herbicida pratumbuh dari PT.BSF Indonesia yaitu Herbicida Prol 330 EC Herbicida pratumbuh dari BSF ini adalah herbicida yang diformulasikan khusus untuk tanaman padi dan juga bawang merah aplikasi satu atau dua hari setelah tanam atau maksimal seminggu setelah olah tanah Herbicida Prol ini formulasinya berwarna kuning dan ketika diaplikasikan dia juga berwarna kuning untuk Prol sendiri ini adalah mark dagang dari PT.BSF Indonesia dan kesempatan kali ini saya melakukan aplikasi di tanaman padi yang pada kemarin hari telah dilakukan penanaman dan aplikasi ini adalah satu hari setelah tanam bagaimana hasilnya kita ikuti aplikasinya dan nantikan hasil dari Herbicida Prol baik teman-teman pada kesempatan kali ini saya sedang melakukan aplikasi di Desa Bakalan kecamatan Kapas ini yang telah di aplikasi menggunakan Herbicida Prol dia melapisi tanah dari tanaman padi ini warnanya kuning untuk menekan tumbuhnya gulma yang ada di lahan tanaman padi ini dan tak lupa saya ingatkan untuk teman-teman untuk aplikasi pesticida selalu gunakan alat pelindung diri untuk menghindari tubuh kita dari paparan dari pesticida tersebut agar aplikasi lebih aman untuk kesehatan kita ini adalah aplikasi Herbicida Prol Herbicida Pratumbuh dari PT BASF Indonesia untuk kondisi air sebaiknya macak-macak seperti ini tidak ada genangan yang terlalu tinggi agar efektivitas dari pesticida ataupun Herbicida yang kita aplikasikan bisa maksimal dan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan untuk harga sendiri dari pesticida ataupun Herbicida Prol kisaran 55-60 ribu per 250 mili dan dosis penggunaan dari Herbicida Prol ini adalah kisaran 80-100 mili per tankinya jadi untuk kemasan 250 mili itu bisa digunakan untuk 3 tanki 3 tanki untuk yang kemasan 250 mili warnanya sudah saya katakan tadi berwarna kuning ketika diaplikasikan di tanah juga warnanya berwarna kuning ini kita lakukan pengamatan lagi besok di 10 ataupun 15 hari kemudian apakah aplikasi yang kita lakukan ini efektif untuk menekan pertumbuhan dan gulma yang ada di lahan padi ini lokasi di Kecamatan Kapas tepatnya di Desa Mbakalan Kecamatan Kapas Kabupaten Budi Negoro di lahan Mas Ahmadun beliau sedang melakukan aplikasi Herbicida Prol terima kasih sekian video dari saya semoga bermanfaat apabila ada kekurangan kekhilafan kami minta maaf yang sebesar-besarnya wabla tobek walhidayah wabla tobek walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati